Buat semua yang pengen tahu tentang kilas balik Yobi lu tonton ini Itu ya syukur-syukur aja gitu Kita emang gak pernah terbani dengan ini tuh harus nyampein sesuatu gitu ke audiens Apa ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gua di channel Ivan Santai Oke guys, kali ini gua akan reaksikan lagi tentang VOB Intro Voice of Bacepro Jadi sebelumnya gua sudah ya untuk reaksikan yang ini Buat semua yang pengen tahu tentang kilas balik Yobi lu tonton ini Jangan lupa subscribe-nya dan komen-nya lonceng di tekan Oke gua akan lanjutkan lagi untuk paket 2-nya Ya oke, yuk kita masuk-masuk videonya Wih, ini studio-nya ya? Wih, ini studio-nya ya? Kok gila kan? Yang setting Kukil Terus lain itu musik juga udah jadi kayak diary tempat kita bercerita Terus tempat kita Tempat kita mendapatkan kebahagiaan dan berbagi kebahagiaan itu kepada orang lain Jika kemudian orang bisa ngambil sesuatu Biasa yang tadi disebut pesan Itu ya syukur-syukur aja gitu Kita mah gak pernah terbani dengan Ini tuh harus menyampaikan sesuatu gitu ke audiens Jadi gini guys ya Mungkin maksud dia itu sendiri adalah penyampaian sesuatu Pesan dari melalui lagu itu sendiri Kalau ya memang gua lihat Ada dalam artian ada bahasanya di belahnya orasi yang diberikan dari si ini ya Ya maksudnya dari Kyobi itu sendiri Jadi bener lah kalau misalnya musik adalah cara mereka itu sendiri di belahnya untuk menikmati Atau cara mereka untuk berkreativitas Atau cara mereka untuk mereaksikan di belahnya gitu loh Mereaksikan keadaan dia, keadaan mereka itu sendiri melalui musik ini sendiri Ya bener Jadi memang sebenarnya kalau misalnya kita lihat memang ada pesan-pesan tersendiri Mungkin ya, mungkin ya Tapi kata dia di belahnya ya terserah gitu loh Cara penyampaian apa yang disampaikannya seperti apa Tapi memang harus ada pesan yang mereka sebenarnya Sebenarnya seperti itu Ada tujuan sebenarnya dari musik yang dicintakan Ataupun dalam artian musik Lagu Ataupun banyak orasi yang dicintakan dalam mereka itu sendiri Lanjut Ternyata apa sih, baca Quran ya Ya yang pertama kali kalau emang orang baru ngelihat sih luar biasa Karena jarang kan cewek bermain musik metal Udah gitu kan berhijab yang Yang menjadi permasalahannya kan hijab kayak itu Karena dua faktor yang berbeda dijadikan satu sama mereka Bener ya, bener ya kalau kayak gitu ya Jadi memang kalau biasanya hal ini sendiri Yang memang kita ngelihat bingungnya waktu gue pertama kenal Fiobi itu sendiri Adalah ketika gue nonton itu School of Reformation Itu yang gue tonton pertama Gokil Cementerian hijab 3 gitu Udah gitu mainnya Main enak gitu loh Mainnya Hirama lagunya itu enak Ih ini seriusan Gue tadi bener gitu lho pas bener Bener ya Dari situlah di belanya gue gak tau kenapa Gue gak tau kenapa di belanya tiba-tiba rame di Facebook gua Itu rame di Facebook gua Bahkan di belanya ada yang nge-share Bang tolong reaksikan ini bang Sampai untuk di Youtube pun juga ada Tolong reaksikan tentang Fiobi Ya gue tertarik akhirnya ya kan Karena kebetulan mungkin jodoh kali ya Jodoh gue untuk reaksikan ya Di saat itu sendiri di belanya memang Yang gue liat adalah kuning itu sendiri Satu mereka hijab Kedua di belanya ada nada Ataupun ada orasi yang disampaikan oleh mereka Tujuannya itu sendiri loh Beda banget Beda banget Apa yang disampaikan dari musisi-musisi yang sebelumnya Musisi-musisi rock Ya mereka di belanya kenal Kadang kalau musisi-musisi rock itu sendiri Hanya temanya tema tentang Kehidupan mereka atau gimana Kehidupan dalam matanya Kehidupan untuk bermusik rocknya Ternyata yang lain seperti itu ya Tapi kalau gue liat disini adalah Ada orasi yang disampaikan dari Jodoh itu sendiri Tanda putih ini sebenarnya ya Dan cuanya dibanyak berdawang Setiap penyampaian Dan maksud itu tersendiri Tergantung cara orang untuk menerimanya Itu ya Oke lanjut Terus tiba-tiba dapet apresiasi dari 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 CN Tomorello ya Tomorello Terus sama basisnya Nilvana Basis Nilvana Eh Fade Hot Chili Peepers Pertamanya kan Oh iya 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 Basisnya Nilvana Oh iya iya Oh iya iya Abis itu Baru yang lain ngikut-ngikut gitu Ya ikut yang lain Makin banyak Kita gak nyangka banget sih awalnya Ini mana nih Ini mana nih Oh iya iya Gue rela Ahhhhh Ya iya 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 Oh iya iya Oh iya Kamis Ini mana ini Korean L трав Crown ��� extreme Dari Meslek Aus Tentang Dari Anjir, Siti Ada masih kurus-kurusnya nih mereka nih Iya, gila Iya, yang masih ya Fakta menarik yang pertama ya untuk ini ya Band metal nyentrik asal kota Garut Voice of Baceprod, V.O.B Ini kembali menarik perhatian salah satu rockstar mancanegara Yaitu Tom Morello Gitaris dari sejumlah band cadas Amerika Serikat tersebut Seperti Audislave dan Prophet of Rates Muncul di Twitter untuk memberi pujian kejurikan video penampilan V.O.B Di sebuah program Kompas TV Dalam jumlah video tersebut V.O.B membawakan cover dasyat dari lagu Guerrilla Radio Yang tadi kita tonton ya Yang senang kita tonton juga Yang merupakan hits dari band legendaris Tom Morello Yaitu Rage Again The Machine Cover Guerrilla Radio LTM versi Indonesia Rock Habis kata Tom di unggahan akun Twitter Voice of Baceprod Sementara diketahui kalau apresiasi dari Tom Morello ini Bukanlah hal yang mengejutkan pertama dalam pekan ini yang terjadi ke band yang digawangi tiga cewek berpijak Warna musik V.O.B menarik perhatian basis Red Hot Chili Paper V.O.B yang penasaran sama mereka Apa nama band ini? Tanya Flea di Twitter Kemudian V.O.B merespon tweet Flea Dengan menjawab Ini kami Percaya atau tidak Nyatanya enggak mudah lo mengucapkan Baceprod Dengan benar Berniat mencoba Tulis V.O.B menanggapi Postingan Flea Band keren 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 Lanjut Oh iya ya bersih ya Memang memang kalau yang disini ini sendiri gue liat lebih bersih Didukung dengan studio kali ya Terus juga Penampilan mereka yang benar-benar Ya BG ABG-ABG nya dulu di tahun 2018 atau 2018 ya Jadi di tahun 2018 itu Jadi mereka ya dengan penampilan ya Meja Atau ya mungkin ABG lah gitu loh Kalau masalah di tahun ini pun juga Tahun 2018 ini sendiri mereka juga masih sekolah ya Wajar lah Kalau misalnya di tahun 2020 Barulah Masih Tom Erole Pas ngeliat lagu ini Yang maksudnya cover ini Tambah lagi sama Flea Ya iya gitu loh Musik yang dibawakan dari Tom Erole Ya yang punya lah Gitu kan Yang punya dari itu sendiri Yang punya kan Tom Erole to rights against the machine RATM itu sendiri dibawakan Sama tiga cewek hijab Ya kan Dan rapnya Peran luar aja Lanjut ya Peran luar aja loh Persih ini bro Suaranya persih banget Rasanya si Marsanya itu sendiri Untuk menyanyikan lagu ini Persih banget Gitu loh Apalagi memang ciri khas dari Marsanya itu sendiri Kalau ngebangkitin Dibilangnya ngebangkitin Dibilangnya Apa ngebangkitin Aura lah gitu Aura kita Dibilangnya Let's go Wajar Cewek harus seperti itu Sebagai vokal Kalau misalnya Gak ada legengen kayak gitu Itu bukan rock Bahkan kadang-kadang juga Dibilangnya kan Mungkin bener lagi Kalian luar biasa Kata saya rasa seperti itu Ada nada-nada Dibilangnya ada Has-has tertentu Untuk ngebangkitin Dibilangnya gairah penonton Untuk menikmati lagi mereka Semuanya ini Udah ngerti ya Udah ngerti Di tahun 2018 itu sendiri Seperti iyalah Udah mengguni mana-mana Wajar Dibilangnya tahu Cara bangkitin nih Bangkitin Aroma kegairahan penonton Untuk menonton Dibilangnya Dibilangnya gairah Dibilangnya gairah Itu kan gairah Itu Nyanyi ragu indologi Aroma kegairah Wih gila Mauesin dulu lah Ada Tidak seperti itu Loh Kalau misalnya kayak gitu Dibilangnya cawe hijab Gak boleh mauesin kita Mbak Lanjut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!